Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad Fazlunufti dari Teknik Mesin pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai Dynamic Analysis lalu saja ke langkah pertama news tadi kemudian kita ke static checklist setelah itu kita lari ke pipe cut list cut list item ini yang solid body yang weldment itu kita exit from analysis semua ya seperti ini kemudian setelah itu kita ke surface body nah disini kita defensa lebih select nah jangan lupa ya disini juga oke disini pun ya oke setelah itu kita offset nah di offset saya menggunakan yang middle setelah itu checklist baik setelah itu kita lari ke fixture kita fix geometry kemudian kita pilih yang 8k mana nih 8k setelah itu checklist kemudian kita ke external load disini force ya nah disini saya menggunakan select direction oke setelah itu ini ini nah disini kita pilih yang ini ini kita pilih yang select direction saya menggunakan rack plan untuk kacuan gaya saya memberikan gaya sebesar 80 kgf kemudian kita checklist setelah itu kita definisikan material saya menggunakan kelpani steel apply close setelah itu kita ke meshing ya grid mesh kemudian mesh parameter kurvatur base mesh kemudian checklist ya seperti itu langsung kita run this tadi ya nah disini hasilnya oke nah di font mises ini bisa diganti nih eh definition kita ke mpa nah satu banyak ntar mpa nah ini untuk top nilai maksimal topnya dan ini juga kalau bila bottom berlintar yang tertera disini itu adalah nilai maksimal dari bottom saya menggunakan top wajah oke saya checklist seperti ini kemudian lanjut ke analisis selanjutnya itu news tadi kita ke ini ya linear dynamic kita checklist sorry sorry kita terlihat dulu oke selanjutnya nah nah kita ke ini ya study kemudian kita ke linear dynamic saya menggunakan yang history checklist setelah itu setelah itu kita bisa ini track yang pipe f3 static ya track sampai tanda panah kita lepaskan kemudian yang fix tour kita juga sama kemudian yang ini ya external load juga sama nah kemudian yang messing kita oke kita oke apabila sudah kita ke dynamic oke setelah itu kita ke run frekuensi ini nah ya seperti ini kita bisa lihat hasilnya di list hasilnya frekuensi ya ini hasilnya ya kita bisa close kemudian setelah itu kita kita ke nah ini nih external load nih edit definition kemudian kita ke curve nah kita equity disini X itu menunjukkan detik 0,005 detik satu itu berarti diberikan gaya 0 itu kita diberikan gaya saya kasih nama retro udah sudah kita get curve nah kita kita get curve misal nah kurkannya seperti ini setelah itu kita oke kita cek please oke setelah itu ya kita bisa ke dynamic kemudian kita ke properties disini kita pilih automatic solver selection ini 5 kemudian oke ya setelah itu baru kita ke run frequency lagi dan kita lihat di result result resonant frequency ya disini periode terkecilnya itu adalah 0,003 nah ini bisa di close setelah itu kita buat catetannya disini di note nah ini bisa di hapus nih ini ini periode terkecilnya dikenal 0,03 sekian lah ya saya kasih 3 angka setelah koma kemudian untuk time increment nya berarti 0,003 per 10 sama dengan 0,003 oke setelah itu setelah itu kita ke ini ya ini result option edit definisi setelah itu kita ke result option edit definisi ini kita ke for specific solution nah ini n nya ini berarti itu kita kan dari 1 nih jumlah dari 1 0 dari 1 berarti artinya 1 detik kan ini berarti total step nya step nya nah itu berarti waktunya 1 detik dibagi 0,003 0,003 nah kisaran 334 seperti ini ya oke saya tuliskan disini n nya 3400 saya buletin nah ini increment itu 10 itu berarti mengartikan 10 lipatan kita oke nah setelah itu kita ke ini ya dynamic lagi kemudian kita ke run frekuensi dynamic kemudian kita run nah ini bisa dilihat nih ada 3334 step ini setiap 10 detik itu ya kita tunggu hasilnya nah kita tunggu kita tunggu hasilnya bisa kita tunggu hasilnya Terima kasih. 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 Terima kasih.